Dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagama Nasional HBKN, pemerintah Kabupaten Indra Gililir ikuti apel siaga pasokan dan harga pangan jelang Idul Fitri secara virtual di ruang Fitkon Disko Mimfopers pada Senin 1 April 2024 pagi. Ditajah oleh Badan Pangal Nasional atau Bapenas bersama kementerian terkait lainnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Kementerian Dalam Negeri, serta diikuti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota seluruh Indonesia secara daring. Untuk memastikan agar pasokan dan harga pangan terjaga dengan baik di masyarakat, Kepala Bapenas Arief Ras Tio Adi katakan pihaknya akan menggelar gerakan pangan murah yang dilakukan serentak di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota se-Indonesia, sampai dengan 9 April 2024 mendatang. Melalui kesempatan tersebut, dirinya juga berharap masyarakat di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kebutuhan pokok dan mempersiapkan lebaran dengan baik. Sementara itu, mewakili Mendagri, Irjen Kemendagri Tomsitohir, mengimbau agar pemerintah daerah melaksanakan pemantauan dan sinergi yang berkaitan dengan ketersediaan dan keterjangkauan harga, khususnya untuk BBM dan LPG. Randi Paradika, Agus Trianto, melaporkan untuk Gemilang Televisi. Terima kasih telah menonton!